Hai guys, saya Mandi Hai guys, sebalik lagi bersama aku, Dr. Andy Sepetiawan pada video edisi Ramadan Dan buat kalian yang baru gabung, kenalin, ini merupakan channel kesehatan Dan video ini, itu merupakan video edisi Ramadan Dimana pada video ini, aku akan ngebahas manfaat-manfaat berpuasa terhadap beberapa hal Aku juga udah pernah bikin di part 1, manfaat berpuasa terhadap kesehatan mental Di part kedua, ada terhadap kesehatan jantung Dan di part ketiga, terakhir kali sebelum video ini Itu adalah manfaat berpuasa terhadap sistem kekebalan tubuh Dan aku harap juga kalian itu nonton ke semua part pada edisi Ramadan kali ini Dan untuk video edisi Ramadan ini, itu cuma hadir di bulan Ramadan aja Jadi video-video edisi Ramadan ini, aku akan upload selama bulan Ramadan Dan tidak akan ada lagi video edisi Ramadan pada saat bulan Ramadan berakhir Dan sekarang merupakan video edisi Ramadan part keempat Dan untuk video edisi Ramadan part keempat pada kali ini Itu aku akan ngebahas manfaat berpuasa terhadap diet Yap, terhadap penurunan berat badan Dan siapa nih di antara kalian yang menggunakan bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk menurunkan berat badan Untuk mempersiapkan badannya itu seideal mungkin pada saat lebaran nanti Yang bentar lagi ini Karena memang puasa kita ini sudah berjalan lebih dari setengahnya ya Dan aku harap juga diet kalian itu berhasil Karena memang selama bulan Ramadan ini sebenarnya itu lebih banyak tantangannya guys Dibandingkan bukan bulan Ramadan gitu Ya memang puasa Ramadan ini itu menuntut kita untuk tidak makan dan juga tidak minum Selama 14 jam Tapi tergantung juga sih Tergantung kita itu berpuasa di negara mana Karena ada beberapa negara juga puasanya itu lebih dari 14 jam Bahkan lebih dari 17 jam Dan sebenarnya juga bulan Ramadan ini sangat tepat untuk kita jadikan momen untuk berdiet gitu Untuk mendapatkan berat badan yang ideal Tapi tantangannya itu loh guys Tantangannya itu sebenarnya lebih berat di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang biasa gitu Justru maksud kita untuk makan apa aja saat bulan Ramadan itu lebih meningkat dibandingkan bulan-bulan yang biasa Iya gak sih? Kalian gitu gak sih? Atau aku aja? Gak tau lah ya By the way, seorang pakar gizi Seorang spesialis gizi Itu pernah menyebutkan bahwa diet yang dilakukan pada saat bulan Ramadan Pada saat kita berpuasa nih Itu bisa membuahkan hasil dengan maksimal dengan catatan Orang yang melakukan diet Itu bisa mengatur pola makan saat sahur dan juga saat berbuka Jadi ada aturan makannya nih Baik itu di saat sahur dan juga berbuka Bukan berarti karena kita tidak makan seharian Kita bisa makan seenaknya pada saat berbuka gitu ya Tanpa memperhatikan porsinya Porsi yang dibutuhkan oleh tubuh kita Karena memang apabila kita itu berniat bener-bener ingin untuk diet gitu Untuk menurunkan berat badan supaya mencapai berat yang ideal Sesuai dengan apa yang kita harapin Pengaturan makan pun itu harus diperhatiin Misalnya saat sahur ataupun saat berbuka Kita menghindari makanan yang berminyak Terutama goreng-gorengan Dan mengurangi porsi makan Baik itu saat sahur Ataupun berbuka Dimana porsi yang kita makan Itu harus sesuai nih Dengan kebutuhan sehari-hari kita Dan tidak hanya itu Konsumsi makanan manis pun Itu juga harus dibatesin Dan kalaupun kita makan ataupun minum makanan manis Itu pun hanya boleh satu gelas teh manis aja Walaupun kita diet nih Tapi kelengkapan nutrisi Seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, serat Itu juga harus kita penuhi Hanya saja porsinya yang kita batasi Ingat ya Hanya dikurangi porsinya Bukan nutrisinya Namun sayangnya Meskipun sebenarnya itu Diet di bulan puasa itu Caranya itu mudah Tapi kenyataannya Banyak yang gagal loh Itu disebabkan karena orang-orang cenderung balas dendam Saat berbuka Jadi mentang-mentang seharian gak makan Pada saat berbuka Orang itu cenderung balas dendam Makan dengan porsi banyak banget Iya gak sih? Atau aku aja sih Dan pola makan yang seperti ini nih Yang harusnya kita hindarin Apabila kita benar-benar ingin untuk berdiet gitu Dimana niatnya itu memang benar-benar untuk diet Untuk mencapai berat badan yang ideal Sesuai dengan apa yang kita harapin Dan seperti yang udah aku bilang tadi kan Memang sebenarnya di bulan Ramadan itu Rayuannya itu lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya gitu Dibandingkan bulan-bulan yang biasa gitu ya Maka dari itu nih Apabila kalian benar-benar ingin ngedapetin Berat badan yang ideal Bisa ngedapetin diet yang berhasil Kalian gak boleh balas dendam saat berbuka ya Gak boleh sama sekali ya oke Gak boleh sama sekali Tapi bener loh Rata-rata orang pada saat bulan puasa Justru berat badannya itu naik loh Termasuk juga aku nih Sekarang aja Udah puasa berapa nih sekarang nih Itu berat badan aku itu Naik 4 hingga 5 kilo loh Dan itu disebabkan karena Balas dendam itu tadi Dimana pada saat berbuka Semuanya ingin dimakan Semua takjil yang dilihat itu Ingin dibeli semuanya gitu Jadi dietnya itu selalu gagal gitu guys Mungkin juga karena niatku juga Gak terlalu besar ya Untuk diet gitu mungkin ya Dan sebenarnya Dengan berat badan aku sekarang Aku harus Fokus dengan diet ini Harus fokus terhadap penurunan berat badan ini Harus lebih melatih lagi Rayuan-rayuan maut itu ya Rayuan-rayuan terhadap takjil-takjil yang enak-enak itu Terhadap makanan-makanan yang Semuanya ingin dimakan Harus lebih Tahan lagi Harus lebih tahan banting gitu ya Dan aku harap juga Kalian yang sedang melakukan diet Kalian juga bisa melawan Rayuan-rayuan itu Dan aku yakin ya Apabila kalian berhasil melakukan diet di bulan Ramadan Kayaknya kalian bisa lebih berhasil deh Dalam melakukan diet kalian Oke guys sekian dulu video kali ini Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian Bisa menambah wawasan kalian Dan juga bisa membantu kalian dalam melakukan diet Di bulan Ramadan ini Bisa mendapatkan berat badan yang ideal Terutama saat lebaran nanti Karena aku yakin kalian ingin tampak lebih maksimal Saat lebaran nanti Dengan berat badan yang lebih ideal Dan sepertinya juga aku juga harus berdiet sih ya Karena memang sudah gak terlalu nyaman lagi Dengan berat badannya seperti ini Lemak perutku juga Terus bertambah gitu Sepertinya memang harus berdiet Dan oke guys Seperti biasa Like video ini jika kalian suka Cuekin aja jika kalian gak suka Share ke teman-teman kalian Yang menurut kalian butuh tentang informasi Yang ada di video kali ini Subscribe channel ini Dan tekan tombol lonceng Notifikasinya Agar kalian tahu terus Kapan video terbaru di upload Tiap minggunya Kalau aku juga di Instagram Nadi Sepiawan Karena aku juga cukup sering Meng-share beberapa informasi Di sana juga Oke sekian dan terima kasih See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax